Intro Penyakit-penyakit yang seperti ini, efek dikognisi 19 dan lainnya, ini dibuat oleh manusia. Dulu kanker, itu dibuat oleh, ciptakan oleh manusia. Yang kedua, HIV, itu diciptakan oleh manusia. Kemudian sekarang COVID-19, ini juga dibuat oleh manusia sehingga kita harus beli obat vaksin dan lain-lain. Ini permainan korban yang sangat tinggi, semua masyarakat jadi korban. Karena itu dalam kesempatan ini saya berasakan bahwa, Orang Papua, kami tidak mau dipaksin dengan keadaan paksa. Tidak boleh, itu hak orang. Ada orang mau vaksin silahkan, yang tidak mau silahkan. Jadi jangan paksa. Karena sampai hari ini ada orang yang vaksin juga mati banyak. Jadi persoalannya setelah vaksin, Karena ini kan tidak seumur hidup, vaksin, di vaksin lagi. Satu minggu kemudian mau berangkat, di vaksin lagi. Jadi disuntuk semua. Orang sehat pun di vaksin, disuntuk terus. Jadi ini, aduh, saya jujur bahwa orang Papua dan juga warga Jemaat, Jadi kami minta supaya jangan paksa untuk vaksin. Kalau pemerintahan ada ini merasa bahwa ada COVID-19 lagi yang penyakit baru muncul, Mereka mau lockdown lain, dan itu kewenangan mereka. Silahkan, mau lockdown, silahkan. Lebih baik lagi lockdown, itu saya setuju. Tapi jangan paksa untuk vaksin. Jangan paksa untuk orang vaksin. Jangan paksa untuk orang vaksin.